Intro Susmi Adi seorang mantan camat Kencong Jember memiliki keahlian khusus melukis. Beragam karya lukisnya telah menyebar di berbagai kota yang banyak dipesan para pecinta hiasan dinding. Bahkan beberapa hari yang lalu Kapol Res Jember AKBP Arif Rahman Arifin berkenan singgah di butik lukis milik Susmi Adi ini. Melihat dari dekat beragam karya tulis Susmi Adi berbagai jenis. Kapol Res memberikan tantangan bagi Susmi Adi untuk melakukan lukis on the spot yang rencana bertempat di Mapol Res Jember. Lebih jauh dengan beragam karya Susmi Adi saya akan berbincang langsung dengan Bersambutan. Halo selamat sore Halo selamat sore Halo selamat sore Selamat sore Pak Susmi Adi Perkenalkan saya Agung Widya Pak dari program Gatekeeper FTV Jember Pak Susmi Adi saat ini kita tengah memberikan informasi kepada pemirsa mengenai mantan camat yang kreatif memiliki keahlian melukis. Berbicara tentang mantan camat Pak Susmi Adi masa bakti tahun berapa sih Pak? Saya berakhir tahun 2020 mulai tahun 2018 Ya dan Pak Susmi Adi ini memiliki hobi melukis? Iya Pak Susmi Adi hobi melukis ini sejak kapan Pak? Saya punya hobi melukis sebetulnya mulai kelas 5 SD ya Iya Mulai dari itu Terus tahun 80 Saya asli Jemang Petarongan sana ya Jemang Surabaya Terus tahun 80-an saya pindah ke Jember Dan di situ saya sekolah asal TA di salah satu sekolah di STM ya Itu saya juga sambil melukis sekolahnya dulu Iya Jadi mulai eksis berani menjual itu mulai tahun 80-an Jadi waktu itu Waktu itu Pak Susmi Adi masih sekolah seperti itu Pak Sus? Iya Cuman punya hobi melukis dan sudah berani menjual Iya Lukisan sambil sekolah pada waktu itu Iya Dan jika berbicara tentang seni lukis Pak Banyak sekali macam-macam jenisnya Iya Dan Pak Susmi Adi ini lebih fokus ke jenisnya mana sih Pak? Saya lebih fokus ke realis dan impresionis Ya mungkin bisa dijelaskan Pak apa sih bedanya Dari kedua jenis lukis ini? Iya Kenapa saya untuk mengeluti di bidang lukisan itu Dan saya yang lebih suka Yang lebih pas di hati saya itu adalah realis Dan perkembangan waktu Saya campur di situ juga ada impresionis dan realis Kalau realis itu ada lukisan yang nyata Semi nyata atau yang halus Yang impresionis itu Semi impresionis itu Yang lukisan pakai palet Dan lain-lain pakai nyata Itu Baik Dan berapa sih Pak harga jual satu karya lukis Milik Pak Susmi Adi ini? Ya relatif ya Mbak ya Jadi ada lukisan foto Itu beberapa macam ukuran Dan beberapa macam yang dilukis Seandainya satu orang Itu yang ukuran 50 x 70 Itu bisa mencapai 3,5 sampai 4 juta Terus yang 60 x 60 x 80 Itu bisa mencapai 5 juta Itu satu orang Kalau dua orang berarti 6 jutaan Kalau dua orang bisa 10 jutaan Ukurannya besar Minimal 1 meter 35 x 80 cm Itu kurang lebihnya 10 jutaan Dan kalau lukisan alam itu relatif juga Ada yang ukuran 1 meter x 140 Itu bisa 15 jutaan sampai 20 jutaan Dan ada juga yang bisa mencapai 25 jutaan sampai lukisan Dan yang paling susah ini melukis Yang jenis apa sih Pak Susmi Adi? Yang paling susah melukis orang Karena kita ditutup minimal harus mirip sama foto yang diberikan Ya Dan sudah menjadi tradisi saya Kalau melukis foto Begitu selesai Saya kirim ke yang bersangkutan lewat WA Setelah nanti dicek memang harus dicek di situ Jadi walaupun orang itu kan gak ngerti seni Suka lukisan gitu Kadang-kadang suka Pak Susmi Saya gak ngerti lukisan itu saya gak suka Intinya kalau nanti memang beliarnya sungkan Atau malu mau ngoreksi Takutnya nanti orang lain melihat kok gak sama Siapa pelukisnya Karena di bawah lukisan itu kan ada tanah tangan saya Begitu Jadi sudah tradisi saya Kalau melukis foto itu medis saya Saya saja yang bersangkutan Saya suruh ngecek Kalau kurang-kurang nanti dicoret aja Di WA-nya diselinjut Dicoret nanti kita berbaiki Setelah itu kita kirim lagi sampai nanti udah kuat Baru saya pasang bingkai Selesai Yang lebih sulit kesulitannya itu melukis orang Berapa lama sih Pak Waktu yang dibutuhkan untuk bisa menciptakan Satu hasil lukisan foto nih Pak Kalau dulu saya masih menjabat Saya pernah di Kepala Bukang Kedudayaan Pariwisata Di Kecamatan Kecamatan itu satu lukisan bisa mencapai Satu minggu Karena saya akan kerjanya Kalau longgar itu saya lukis Kalau enggak ya kita berhenti itu satu minggu Tapi kalau sekarang itu Kalau satu kepala itu bisa kurang lebih empat hari Tiga hari empat hari Untuk mendapatkan ilmu melukis yang dimiliki Pak Susmi Adi Pak Susmi Adi ini apa dulunya les seperti itu Pak Atau memang otodidak belajar ini semua? Saya kebetulan otodidak Dan kebetulan dari keluarga Beber keluarga juga Dulu ada lukis dari kakak-kakak Dan almarhum Bapak Saya dulu juga Saya membuat wayang Layang warga silamah Sehingga saya menuliskan Dengan otodidak Dan saya pernah pada waktu itu Tiga bulan ke Jakarta Untuk mendalam Lalu pulang lagi Melukis di rumah Jadi ilmu yang Pak Susmi Adi dapat ini Juga turunan dari ayah ya Pak Apakah Anak dari Pak Susmi Adi ini juga Gemar Pak melukis sama seperti Bapak? Sepertinya enggak ada Kalau memang Itu memang dulu saya punya Agak inginan seperti itu Jadi biasa sendiri aja lah Di era saya dulu Melukis itu kan identik dengan gondrong Pemabuk ya Peminum itu Jadi saya waktu itu agak takut Jadi saya anak kecil saya Anak waktu kecilnya anak saya itu Saya bilang biasa aja lah Yang jadi pelukis gitu Karena takut Ternyata di era sekarang ini Ternyata di era sekarang ini Tidak seperti dulu lagi Di era saya masih kecil gitu Jadi sekarang ini Malah banyak ustadz Sejauh ini karya lukis dari Pak Susmi Adi sudah dijual ke kota mana saja Pak? Alhamdulillah sudah di Eropa juga sampai Eropa di Jepang, Kanada itu sudah sudah Bahkan di Eropa juga sudah mulai tahun 2000an Selain itu kenalnya dipameran Tapi juga di Jakarta Kadang-kadang juga ada dari luar Nanti ke rumah sama gaitnya yang dari Bali Lewat Bali Untuk bisa mempromosikan hasil karya lukis dari Pak Susmi Adi Pak Susmi Adi Biasanya mempermokan lewat mana Pak? Sementara ini saya lewat teman yang ada di Di Facebook Karena lewat sering pameran Pameran, gabungan Baik di Bandung, Sumarang, Jakarta Lewat Surabaya Setiap daunnya di pasar senilukis Indonesia itu Ya lewat itu Yang saya promosikan Yang kemarin dari Kita Ya jadi hasil karya lukis Pak Susmi Adi ini Tidak hanya warga Jember saja Tapi sudah Di mancanegara sudah dikenal ya Pak? Alhamdulillah Ya untuk lokasi dari butik lukis Yang dimiliki Pak Susmi Adi Ada di mana Pak? Sementara Di Gencong saya mendirikan cafe seni Cafe seni? Cafe seni Ya cafe seni itu sebetulnya Kedepannya Itu ada edukasi melukis Untuk anak-anak Mulai dari TK sampai dengan SMA Jadi kebetulan Karena ada Corona Sementara saya nantikan Dan di Kapusen itu Juga saya bantang Semua lukis Eh sebagian kecil lukisan saya disana Mulai dari lukisan Yang murah sampai Yang mahal ada disana Dan itu kebetulan Dan itu kebetulan Karya pelukis Komunitas berupa Jember juga Saya bantu untuk Menyuarkan disana Baik Dan nantinya ada Kalau sudah redah Corona Mungkin sudah habis Nanti kita akan Sering mengadakan Lomba lukis Terus kita akan Mengadakan edukasi Jadi kita memberikan Tempat untuk Pemula-pemula Di tempat itu Dan mungkin Pak Susmiadi Bisa menyebutkan Secara detail Pak Alamatnya Jadi pemirsa di rumah Yang ingin Datang ke Cafe Seni Bisa Langsung datang ke sana Pak Ini alamatnya Cafe Seni Kencong Jalan Geragatau Nomor 1 Kejamatan Kencong Kabupaten Jember Alamat Cafe Seni Baik Baik terima kasih Informasinya Bapak Susmiadi Yang berbagi Cerita mengenai Seni lukis Sukses selalu Pak Susmiadi Terima kasih juga Atas kerjasamanya Terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih